Intro Selanjutnya Pertanyaan yang kedua Yaitu pertanyaannya dari Kang Adedahwani Kita sejak kecil oleh Allah Dilimpahi cinta kasih Ketika terlahir Ibu sakitnya luar biasa kan Wanita itu ketika hamil Dalam Al-Quran diilustrasikan Kondisinya wahnan ala wahnin Satu kondisi Yang payah sangat memayahkan Nah Itu yang tidak bisa ditundakan Kalau kita Capek bekerja itu bisa ditunda Tetapi kalau Perempuan lagi hamil Itu kondisi payahnya tidak bisa ditunda Ah mau kondangan Kandungannya ditaruh dulu Gak bisa kan Ah mau ke kamar mandi Taruh dulu Gak bisa kan Selama sembilan bulan Nah Proses persalinannya Itu satu kondisi pertaruhan nyawa Di Indonesia itu angka kelahiran Angka resiko kematian ibu ketika melahirkan Masih cukup tinggi Satu berbanding delapan Jadi dari delapan ibu yang melahirkan Satunya itu berpotensi meninggal dunia Makanya banyak ibu yang meninggal dunia Ketika dalam proses persalinan Jadi Satu Dedikasi ibu Mempertaruhkan nyawanya Demi seorang anak manusia itu Sakitnya luar biasa Tetapi rasa sakit yang luar biasa itu Itu sirna begitu saja Ketika lahir seorang anak Makanya buktinya Perempuan itu Tidak ada yang dia kapok melahirkan Sudahlah satu saja ampun Sakitnya gak tahan Gak ada Toh masih siap-siap juga Artinya Bahwa sakit yang luar biasa saja Itu bisa lebur Ketika melihat Janin lahir Tangisnya itulah Yang membuat Bahagianya luar biasa Dan disitulah Allah menyematkan Cinta kasihnya Makanya Kalau kita mau belajar Di surat Ar-Rahman Ayat ini Oleh Allah Dimulainya dengan Satu asma Allah Yang indah Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Kholaqol Insan Ar-Rahman Wahai Zat yang Maha Cinta Kasih Al-Lama Al-Quran Yang telah mengajarkan Al-Quran Kholaqol Insan Yang telah menciptakan manusia Jadi bahwa manusia itu adalah Sebagai pancaran Cinta Kasihnya Allah Yang itu disemai Melalui buah cinta Kasih orang tua Maka anak Sering disebut dengan Istilah Buah cinta Tidak ada buah cinta Kecuali anak Nah Ketika terlahir Semua bayi Merasakan sentuhan Cinta Kasih Dididik dengan Cinta Kasih Disemai Dibimbing dengan Cinta Kasih Tujuannya apa Agar Kelak Bisa bersikap Bisa berbuat Bisa bertutur Dengan cinta Kasih Makanya Anak kecil Sebagai bagian dari Rasa cinta Kasihnya Masih kokoh Dan belum ada Belum ada Pengaruh Virus-virus Yang lain yang masuk Tidak ada dendamnya Berantem Dare Nangis 10 menit kemudian Jalan bareng Karena dia Bangunan konstruksi Cinta Kasihnya Kokoh Nah entah Tambah dewasa Kok mulai Pudar Begitupun juga Yang tadi ditanyakan Ketika sudah menikah Menikah Penuh cinta Kasih Ketika sudah lama Kok mulai pudar Pudarnya itu Biasanya Karena ada Tuntutan Soba Kalau tidak ada Tuntutan Tidak Pertama Kita menuntut Penampilan Istri Seperti halnya Kayak wanita lain Syukur-syukur Kayak artis Nah ekspertasi Tuntutan Tuntutan Inilah yang pada Akhirnya Mulai ada Persinggungan Mulai ada Miskomunikasi Mulai ada Konflik Karena kita Mencoba menuntut Maka Pasangan hidup kita Juga dia sama Menuntut ke kita Jadi yang ada Adalah Tuntutan Dan tuntutan Nah Bagaimana Cara melanggengkannya Kata kuncinya Adalah Bersyukurlah Kita punya istri Toh banyak Laki-laki Yang oleh Allah Sampai meninggalnya Juga tidak punya istri Banyak Minimal kita Diberikan Satu nikmat Yang tidak pernah Dirasakan Oleh orang Yang belum nikah Kalau bisa Merasakan Kegembiraan itu Maka kita akan Mau menjaganya Yang kedua Kata kuncinya Untuk menjaga Ritme Cinta kasih itu Adalah Masing-masing Mencoba Membangunnya Dengan landasan Syukur Bisanya Mulai Masalah Itu ketika Salah satunya Atau dua-duanya Mulai pudar Dimensi syukurnya Contoh Suaminya Suaminya Bekerja Dapat uangnya Lima puluh ribu Kata istrinya Kata istrinya Kurang Dari sini Muara-muaranya Dari situ Nah Bagaimana Agar terus Senantiasa Terjaga Inilah yang Kedamaian Ketenangan Sakinah Sakinah itu Tersusun Dari huruf Sin Kaf Dan Nun Yang ini Juga punya Makna Terhadap Maskan Tempat tinggal Maka Siapakah Orang yang Menemukan Kedamaian Orang yang Mampu Membangun Kedamaian Dalam Rumahnya Maka Orang Kalau di rumahnya Konflik terus Maka Dia Sejatinya Tidak Menemukan Sakinah Maka Bagaimana Ikhtiarnya Ikhtiarnya Adalah Jadikan rumah Itu Sebagai Tempat Yang Betul-betul Damai Tenangnya Nyamanya Damainya Mengalahkan Tempat Rekreasi Yang indah Manapun Kalau itu Bisa Orang betah Di rumah Orang damai Di rumah Orang nyaman Di rumah Maka Sakinahnya Mulai Akan Lahir Nah Yang kedua Yang harus digapai Dan oleh Dua-duanya Nggak bisa salah satunya Yaitu Mawadah Penuh Asih Nah Kalau kita Manggil Ke pasangan Hidup Ke istri Saja Manggil Pakai nama Manggil Dengan Panggilan Kasar Ya bagaimana Mungkin Akan tumbuh Benih-benih Mawadah Tidak bisa Maka Nggak apa-apa Nikas Sudah 10 tahun Direview lagi Direverse lagi Seperti halnya Kayak pengantin baru Beb Panggilnya Yang Sayang Cinta Atau apalah Terserah Pakai panggilan-panggilan Yang mencerminkan Saling asih Nah Bisa yang mulai pudar Karena masing-masing Tidak berikhtiar Menghadirkan Nutrisi Mawadah Dalam rumah tangga Itu Makanya Laki-laki Saran saya Tafa'ulan Dan tabarukan Kepada Rasulullah Rasulullah Sudah mencontohkan Untuk umatnya Memanggil Sang istrinya Dengan panggilan Yang begitu indah Humairah Nah Kalau kita Manggil Istri Pakai panggilan Yang kasar Kira-kira Kita ikut Nabi siapa Ya Silahkan Pilih sendiri Tetapi Rasulullah Sudah Meneladankan Itu Nah Yang ketiga Bagaimana Agar menjaga Ritme Bahwa Rumput sendiri Jauh lebih hijau Dibanding rumput Tetangga Yang ketiga ini Rohmah Masing-masing Harus berikhtiar Untuk menggapai Rohmah Nah Bagaimana Ikhtiar Menggapai Rohmah Kata kuncinya Allah tidak akan Memberikan Rohmat Kepada orang Yang tidak Juga Menebar Kasih sayang Kepada Yang lain Jadi Lagi-lagi Memang Hidup kita Harus Senantiasa Terus Menebar Rahmah Baik Yang ada Di dalam rumah Baik Yang ada Di sekeliling rumah Ataupun Orang-orang Yang selama ini Berrelasi Dengan kita Bentuk Rahmat Itu Banyak Hal Contoh Dengan Anak Dengan Istri Hadirkan Nama-nama Anak Dan Istri Ada Dalam Doa Kita Contoh Lagi Menebar Rahmat Dengan Tetangga Hadirkan Nama-nama Tetangga Ada Dalam Doa Kita Kalau Dia Tetangga Kita Yang lagi Bisnis Ya Allah Semoga Tetangga Saya Yang lagi Bisnis Ini Bisnisnya Memperoleh Rizki Yang Jembar Yang Berkat Kalau Yang Kerja Doakan Nah Kalau Senantiasa Kita Bisa Membangun Itu Maka Tiga Misi Dalam Membangun Rumah Tangga Itu Itu Akan Tergapai Nah Pertanyaannya Orang Kok Semakin Menikah Lama Semakin Hampa Semakin Menikah Lama Semakin Bosen Semakin Menikah Lama Semakin Tidak Bergairah Maka Pasti Ada Sesuatu Yang Salah Boleh Jadi Rumahnya Seperti Halnya Kayak Timur Tengah Yang Lagi Perang Ya Bayangkan Kalau Tiap Hari Ada Martir Per Ya Siapapun Kan Gak ada Yang Nyaman Atau Boleh Jadi Masing-masing Belum Menebar Saling Asih Makanya Hal Yang Paling Sederhana Kalau Selama Ini Kita Manggil Pakai Panggilan Nama Saja Coba Dirubah Pakai Panggilan Yang Terindah Ini Bagian Dari Komitmen Ingin Mewujudkan Mawadah Dalam Rumah Dalam Rumah Tangga Nah Indikatornya Apakah Cinta itu Pasang Surut Iya Karena Cinta itu Bagian Dari Hati Maka Cinta itu Akan Terus Dia Tumbuh Berkembang Ketika Ada Pupuknya Ketika Ada Nutrisinya Apakah Nutrisinya Nutrisinya Tadi Mawad Datau War Rahmah Kitanya Senantiasa Saling Menebar Saling Asik Kalau Ada Kekeliruan Tidak Usah Dimarah Diarahkan Jadi Gini Kita Di rumah Itu Silahkan Pilihannya Mau Jadi Hakim Kalau Jadi Hakim Berarti Ketika Salah Langsung Difonis Ataukah Jadi Guru Ketika Keliru Dibimbing Atau Jadi Pedagang Ketika Ada Kesalahan Ketika Ada Kerugian Ditinggalkan Pilihannya Yang Mana Silahkan Ada di Kita Tetapi Saran Saya Istri Itu Adalah Seseorang Yang Oleh Allah Telah Dipilihkan Untuk Kita Dan Itu Adalah Pilihan Yang Terbaik Sekalipun Dulu Caranya Katakanlah Kenalannya Melalui SMS Nyasar Itu Cara Saja Tetapi Bahwa Wanita Itu Hakikannya Adalah Perempuan Yang Oleh Allah Disuguhkan Untuk Kita Dan Itu Pilihan Yang Terbaik Untuk Diri Kita Oleh Karena Itu Kalau Ingin Menemukan Sakinahnya Mawadahnya Dan Rohmahnya Caranya Adalah Tadi Bergembiralah Punya Istri Yang Yang Kedua Bersyukurlah Nutrisi Inilah Yang Nanti Akan Menjaga Komitmen Dan Kita Akan Baru Tahu Bahwa Berharganya Punya Istri Itu Kalau Kehilangan Istri Laki-laki Itu Baru Terasa Bahwa Kehadiran Wanita Itu Berharga Ketika Dia Sudah Sendirian Makanya Jangan Sampai Kita Menyesali Sesuatu Yang Ketika Ada Kita Abaikan Begitu Saja Selanjutnya Dan Cirinya Bahwa Yang Hadir Ini Mau Menggapai Misi Dalam Rumah Tangga Cirinya Adalah Mulai Malam Ini Memanggil Istrinya Sudah Dengan Pancaran Mawadah